Intro Konflik menyerang etnis rohingya kembali terjadi pada tahun 2017 menimbulkan krisis kemanusiaan di Rahim, Myanmar Dilansir dari BBC.com, lebih dari 140 ribu warga rohingya telah meninggalkan rumah karena ada serangan dari militer Myanmar Kondisi tersebut telah menarik perhatian masyarakat internasional termasuk Indonesia Kementerian luar negeri bersama 25 lembaga sosial lainnya termasuk Social Trust Fund Win Jakarta membentuk aliansi kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar Program bantuan tersebut bertajuk Humanitarian Assistance for Sustainable Community Program ini fokus pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, mata pencarian, dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat terakhir Sejak 2018, pembangunan sekolah Indonesia dilangsungkan dan ditargetkan akan selesai di tahun 2019 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!